Agenda persiapan mendukung kelancaran arus mudik lebaran nanti dibahas saat buka puasa bersama Kewarcap Gerakan Pramuka Tabalong, Sabtu lalu, di Aula Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tabalong. Rencananya ada tiga titik wilayah yang menjadi fokus pos pembantu pemudik lebaran, yaitu Simbang Empat Pasar Wirang, Kecamatan Haruai, Wilayah Obor Mati, Mabuun, Kecamatan Murpudak, dan di Pasar Kelua, Kecamatan Kelua. Setiap titik tersebut disediakan tenda untuk pemudik beristirahat, dan akan ada delapan orang anggota Pramuka yang bertugas dari pukul 8 pagi hingga 6 sore. Dan kedelapan anggota tersebut dibagi kembali dalam dua sip. Ikut berpartisian masyarakat di Ketiria Parti Lebaran, membantu masyarakat sekitar terkait dengan lebaran yang jelas untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas. Tidak hanya bertujuan membantu pemudik lebaran, namun juga bagian upaya lebih mengaktifkan kegiatan para remaja Pramuka Tabalong. Mohamad Pauji, TV Tabalong melaporkan.